Bayangkan kamu sedang bekerja menggunakan komputer. Tiba-tiba, sistem mulai melambat. File-file penting menghilang dan muncul pesan aneh di layar. Ketika kamu mencoba mencari tahu apa yang terjadi, kamu baru menyadari, komputermu telah terkena virus. Saat ini, virus komputer sudah menjadi ancaman serius di seluruh dunia. Namun, tahukah kamu bahwa virus komputer pertama di dunia sebenarnya tidak dibuat untuk merusak? Justru, tujuan awalnya cukup mengejutkan. Ia diciptakan sebagai eksperimen. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah awal virus komputer. Siapa yang menciptakannya? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa sebenarnya tujuan dibalik pembuatan virus pertama di dunia ini? Mari kita mulai. Sebelum masuk ke sejarah, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu, apa itu virus komputer? Secara sederhana, virus komputer adalah sebuah program atau kode berbahaya yang dapat menggandakan dirinya dan menyebar ke perangkat lain. Biasanya, virus ini menumpang pada file atau program yang sah dan mulai bekerja ketika file tersebut dijalankan oleh pengguna. Virus komputer bisa memiliki berbagai efek, mulai dari yang ringan seperti mengubah tampilan desktop, hingga yang berat seperti mencuri data pribadi atau menghancurkan sistem operasi. Namun, tidak semua virus sejak awal dibuat untuk tujuan jahat. Virus komputer pertama yang diketahui muncul pada tahun 1971 dan diberi nama Creeper. Creeper bukanlah virus dalam pengertian modern yang merusak sistem atau mencuri informasi. Ia diciptakan oleh seorang insinyur bernama Bob Thomas yang bekerja di BBN Technologies, sebuah perusahaan riset teknologi di Amerika Serikat. Tujuan pembuatan Creeper adalah untuk eksperimen. Bukan untuk melakukan kejahatan. Creeper dirancang untuk menguji apakah sebuah program bisa berpindah. Secara otomatis, dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan ARPANET, yang merupakan cikal bakal dari internet saat ini. Yang dilakukan Creeper sangat sederhana. Ia akan masuk ke sistem, menampilkan pesan, I'm the Creeper, catch me if you can, lalu mencoba berpindah ke komputer lain. Ya, ia tidak menghancurkan data, tidak mengganggu kinerja sistem, dan tidak mengambil informasi apapun. Ia hanyalah sebuah program penggelana di jaringan komputer yang waktu itu masih sangat terbatas. Menariknya, begitu Creeper mulai menyebar ke beberapa sistem, muncul program lain yang juga dianggap sebagai bagian dari sejarah penting dunia. Keamanan komputer yang diberi nama, Reaper. Reaper, diciptakan untuk mengejar dan menghapus Creeper dari sistem. Ini menjadikannya antivirus pertama di dunia. Meskipun baik Creeper maupun Reaper adalah eksperimen teknis. Keduanya menandai permulaan dari era baru, pertarungan antara virus dan antivirus di dunia digital. Pada saat itu, belum ada sistem keamanan seperti sekarang. Semua masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Namun, apa yang dilakukan Bob Thomas dan rekan-rekannya? Membuka mata banyak pihak akan potensi baik dan buruk dari program yang dapat menyebar secara otomatis. Memasuki era 1980-an, virus komputer mulai berubah arah. Muncul virus-virus yang lebih kompleks, lebih menyebar luas, dan mulai menunjukkan dampak yang nyata bagi para pengguna. Salah satu virus pertama yang menyebar secara luas di dunia nyata adalah Brain Virus, yang muncul pada tahun 1986. Brain dibuat oleh dua bersaudara asal Pakistan, Basit dan Amjad Farouk Alvi. Tujuan awal mereka bukan untuk merusak, melainkan untuk mencegah pembajakan software buatan mereka. Mereka menanamkan kode ke dalam floppy disk untuk menandai salinan ilegal dari software mereka. Dan ketika floppy tersebut dijalankan di komputer lain, virus Brain akan menyebar. Namun, yang tidak mereka prediksi adalah bahwa virus ini menyebar jauh melampaui tujuan awal mereka, menjangkau berbagai negara, dan membuat banyak orang panik. Brain menjadi bukti bahwa virus yang awalnya dibuat untuk melindungi hak cipta sekalipun bisa berubah menjadi ancaman global jika tidak dikendalikan dengan baik. Setelah era Brain, perkembangan virus komputer terus berlanjut dengan kecepatan yang mengejutkan. Virus tidak lagi hanya diciptakan oleh individu untuk eksperimen atau kepentingan pribadi, tetapi mulai digunakan untuk berbagai tujuan jahat, termasuk pencurian data, pemerasan digital, bahkan spionase antar negara, beberapa jenis virus yang muncul kemudian antara lain. Trojan Horse menyamar sebagai program sah, namun menyisipkan kode berbahaya di dalamnya. Worm mampu menyebar tanpa bantuan pengguna, hanya dengan memanfaatkan celah keamanan. Ransomware mengenkripsi data pengguna dan meminta tebusan agar data dikembalikan. Salah satu contoh virus yang sangat terkenal dan canggih adalah Stuxnet, yang ditemukan pada tahun 2010. Berbeda dengan virus biasa, Stuxnet diduga kuat dikembangkan oleh negara sebagai senjata siber untuk menyerang fasilitas nuklir di Iran. Stuxnet menunjukkan bahwa virus komputer bukan lagi sekadar gangguan digital. Ia telah menjadi senjata dalam konflik geopolitik. Sejarah virus komputer mengajarkan kita satu hal penting. Niat awal tidak selalu menentukan dampak akhir. Creeper dibuat hanya sebagai eksperimen. Brain dibuat untuk menghentikan pembajakan, namun keduanya memicu evolusi virus yang pada akhirnya digunakan untuk tujuan-tujuan jauh lebih destraktif. Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya etika dalam pengembangan teknologi. Satu baris kode bisa membawa manfaat luar biasa atau justru menjadi bencana besar jika disalahgunakan. Oleh karena itu, di era digital saat ini, keamanan cyber bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Setiap individu, organisasi, hingga negara harus menyadari pentingnya melindungi sistem mereka dari ancaman digital. Kalau kamu merasa informasi tadi membuka wawasan kamu, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten menarik seputar teknologi lainnya. Dan berikan pendapatmu dengan menulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah perkembangan AI ke depannya bisa memunculkan jenis virus baru yang lebih berbahaya? Kita bahas bareng-bareng di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.